Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Viola Salza Sandoval dengan NIM 4322 0010108, jurusan akuntansi Universitas Mercubuana Jakarta. Di video ini, saya akan membahas tentang pembuatan database penjualan tas dengan menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama, kita buat tabel dengan cara klik kanan, design view, dan kita beri nama tabel barang. Dan filenya ini kita isi dengan kode barang, merek, harga, kuantitas, dan jumlah. Jumlah kita pakai calculate dan kita masukkan rumus, yaitu rumusnya harga, dikalikan dengan kuantitas. Lalu kita save, dan kita buat tabel baru, yaitu kita beri nama kode barang. File name-nya kita isi dengan kode barang, dan tanggal transaksi. Lalu kita save, lalu close. Langkah selanjutnya, kita buat relationships. Caranya kita add dulu, keduanya tabel barang dan kode barang. Lalu close, dan kita harus menyatukan kode barang yang di sebelah kiri dengan kode barang yang di sebelah kanan. Caranya di drag saja. Nanti muncul seperti ini, dan kita checklist yang paling atas. Lalu kita save. Langkah selanjutnya, kita buat query. Di sini saya pakai query design. Caranya sama, kita add dulu keduanya. Lalu close, nanti muncul seperti ini. Kita harus memasukkan ini semua ke dalam tabel yang di bawah. Caranya di double click saja semuanya. Kalau sudah, save. Kita beri nama data penjualan. Oke, habis itu di close. Langkah selanjutnya, kita buat form. Nah, ini bisa di edit. Klik kanan, design view. Ini kalian edit saja sesuai dengan selera kalian. Di sini saya akan membuat beberapa macam tombol. Yaitu caranya, pencet design, button. Habis itu record, save. Saya akan membuat tiga tombol ya. Ada save, cancel, sama add. Terima kasih. Sampai jumpa. ini bisa kalian atur kira-kira seperti ini lalu kita save habis itu kita close nah kita ke form dan kita isi data-data yang sudah kita punya disini saya akan mengisinya dengan 10 item tas ya nah jumlah itu sudah otomatis keisi sendiri jangan lupa pencet save lalu add selamat menikmati 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 habis itu kita buat reportnya klik report nanti muncul otomatis seperti ini jadi tinggal kalian benerin lagi aja seperti ini kira-kira seperti ini kira-kira nah ini kalau masih seperti ini bisa kita lebarin lagi aja nanti dia akan muncul sendiri angkanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya Viola Salza Sandoval undur diri terima kasih terima kasih terima kasih